Klub Sepak Bola Indonesia, Persebaya Surabaya resmi mendatangkan satu pemain asing lagi. Sosok pemain asing tersebut bernama Manuceher Zalilov. Kepastian terkait kabar ini muncul dan beredar di media sosial. Khususnya bila melihat unggahan akun Instagram Persebaya. Ya, Persebaya baru saja mengunggah sebuah video perkenalan Zalilov. Video itu menampilkan momen ketika Zalilov menandatangani kontrak dengan Persebaya. Manuceher Zalilov, selamat bergabung di Persebaya. Salam satu nyali. Wani, tulis Persebaya di Caption unggahannya. Sosok Zalilov sejatinya sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya Zalilov musim lalu diketahui sempat bermain di Liga 1 bersama Sriwijaya FC. Zalilov sendiri merupakan pemain asing ketiga yang dimiliki Persebaya. Sebelum Zalilov, Persebaya telah memiliki Otavio Dutra dan Amido Balde. Hal ini menandakan bahwa Persebaya masih punya satu slot lagi untuk diisi oleh pemain asing. Kemungkinan besar slot yang tersisa bakal diisi oleh gelandang serang asal Bolivia, Damian Lizio. Sosok Lizio memang santer dikabarkan akan merapat ke Persebaya. Jika jadi merapat, Lizio diakini akan dijadikan andalan sang pelati, Jajang Nurjaman untuk mengawal lini tengah Persebaya.